selamat menikmati dengan pengayaan vitamin C untuk pakan ikan hias untuk video selanjutnya kita simak nanti ya pakan menjadi faktor penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan yang dibudidayakan pakan dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya ada pakan buatan dan pakan hidup pakan buatan sangat mudah didapatkan tapi harganya semakin mahal setiap tahunnya sehingga hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dalam pembudidayaan sedangkan pada pakan hidup bisa didapatkan di alam dengan jumlah yang sangat melimpah tetapi ketersediaannya tergantung musim dan kondisi alam kualitas ikan sangat tergantung dari pakan yang diberikan atau dikonsumsi selama stadia awal kehidupannya kandungan nutrisi menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan buahkan ikan yang dibudidayakan pakan hidup atau alami banyak mengandung nutrisi yang sangat cukup untuk perkembangan stadia larta ikan contoh dari pakan hidup yaitu kelas kope poda yang sangat melimpah baik di perairan tawar ayau dan laut kope poda pada dasarnya adalah udang berukuran mikroskopik yang menjadi rantai pakan alami yang terpenting di perairan bebas kope poda kelas krustasea berjumlah lebih dari 14.000 spesies yang sudah dikenal ada sekitar 3.000 di antaranya yaitu hidup di air tawar salah satu ciri pada kope poda yaitu memiliki pola bentuk yang umumnya silinder mulai dari fusifong sampai bundar ciri lain dari kope poda gerakannya seperti zigzag tapi putus-putus selanjutnya kope poda bersifat filter feeder dengan mangsanya berupa fitoplankton bakteri maupun detritus dalam melakukan kultur kope poda bertujuan antara lain 1. memperkaya pakan hidup kope poda dengan vitamin C untuk imunostimulan sebagai daya tahan khususnya bagi larva ikan hias 2. kultur pakan hidup kope poda secara indoor yang sangat sederhana dengan menggunakan metode kultur secara statis sedangkan untuk manfaatnya 1. kope poda sebagai pakan buatan mengurangi biaya produksi pada bunda biaya ikan 2. kandungan nutrisi kope poda dapat mempercepat laju pertumbuhan larva ikan 3. sebagai alternatif dalam mengurangi konsumsi pakan impor misalnya artemia terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton